Hai semua hari ini aku mau membuat kue khas menado yang enak mudah dibuat dan murah berias sehingga modalnya murah cocok buat ide jualan atau bisa untuk ide kue kalau mau ada acara yuk langsung saja kita simak videonya dan buat sama-sama untuk bahannya pertama kita siapkan 325 gram gula pasir masukkan ke dalam panci lalu tambahkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk kemudian kita masukkan 1300 ml santan dari 1,5 butir kelapa supaya wangi kita tambahkan dua lembar daun pandan sekarang kita masak dulu santannya agar kuenya tidak cepat basi kita masak sampai mendidih dan sampai gula larut Nah jika sudah mendidih ya dan gulanya sudah larut sekarang kita angkat santannya setelah itu kita diamkan santannya sampai dingin suhu ruang selanjutnya masukkan 300 gram terigu protein sedang kita masukkan ke dalam wadah mangkok kemudian tambahkan 100 gram tepung tapioca setelah itu tambahkan santan yang sudah dingin suhu ruang kita masukkan dulu sebagian kemudian ini kita aduk dulu ya sampai tercampur rata nah kalau adonannya sudah tercampur rata kita masukkan sisa santan masukkan saja semuanya selanjutnya ini kita aduk sampai rata sekarang kita saring dulu ya adonannya supaya halus dan tidak ada gerindil setelah itu kita bagi ya adonannya menjadi dua bagian sama rata sekarang kita siapkan 30 gram coklat bubuk kurang lebih tiga sendok makan munjung lalu tambahkan 75 ml air hangat kemudian aduk rata sampai coklat menjadi pasta seperti ini setelah itu masukkan adonan coklat di satu bagian adonan kue balapis nah ini sekarang kita aduk sampai tercampur rata nah kalau sudah tercampur rata kita sisihkan dulu adonan coklat sekarang kita ambil satu bagian adonan kue balapis kemudian tambahkan 75 ml air jus pandan suji kemudian ini kita aduk sampai rata agar warna hijaunya tidak pucat kita tambahkan sedikit pasta pandan kemudian aduk sampai tercampur rata nah kalau sudah sekarang kita sisihkan dulu adonan pandan selanjutnya siapkan cetakan puding ukurannya diameter 22 cm tinggi 8 cm kita oles sekeliling cetakan dengan nyak sayur agar tidak lengket sekarang kita tuang 3 centong sayur adonan coklat kurang lebih 150 ml setelah itu kita pinggirkan dulu adonan coklat yang ada di bagian tengah ini ini aku bersihkan dulu ya dari adonan coklat karena aku mau isi dengan adonan pandan selanjutnya kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya lalu masukkan kue balapis ini dikukus selama 6 menit dengan api sedang nah setelah 6 menit ya sekarang kita tuang adonan pandan isi sebanyak 3 centong sayur atau kurang lebih 150 ml ya nah ini kita kukus lagi ya selama 6 menit dengan api sedang begitu seterusnya ya sampai adonan habis nah ini sudah adonan yang terakhir ya kita masukkan 150 ml adonan pandan atau kurang lebih 3 centong sayur untuk lapis yang terakhir ini kita kukus selama 25 menit dengan api sedang nah setelah dikukus selama 25 menit sekarang kita angkat kue balapisnya selanjutnya kita diamkan dulu kue balapis sampai set sampai dingin suhu ruang ya nah setelah kuenya dingin sekarang kita keluarkan kue dari cetakan kita keluarkan kuenya dari cetakan ditarik sedikit ya agar kuenya mudah dikeluarkan nah kue balapisnya cantik banget ya yuk kita potong-potong kuenya bisa diiris jadi 20 bagian atau bisa juga dipotong menjadi 30 iris nah seperti ini ya tampilannya cantik sekali lapisannya juga rapi nah ini dia kue balapis manado yang kita buat tadi tekstur kuenya lembut yuk kita cobain ya rasanya enak manisnya pas perbaduan aromanya pandan dan coklat enak dan wangi ini cocok ya buat ide jualan atau ide kue untuk acara selamat mencoba semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton support terus Linscake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng semua di video kali ini aku mau buat kue basah atau jajan pasar jadul yang bisa buat ide jualan kue ini rasanya enak teksturnya kenyal-kenyal dan wangi pandan yuk langsung saja kita lihat videonya dan buat sama-sama untuk bahannya pertama kita siapkan dulu setengah butir kelapa yang diparuhi marut kasar kemudian masukkan setengah sendok teh garam lalu kita tambahkan dua lembar daun pandan di sobek-sobek ya daun pandannya agar aroma pandannya lebih wangi sekarang kita aduk agar garamnya tercampur rata kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya ya lalu kukus kelapa selama 15 menit nah setelah 15 menit sekarang kita angkat kelapa parutnya selanjutnya kita siapkan panci masukkan 300 gram tepung tapioca kemudian tambahkan 150 gram terigu protein sedang lalu masukkan 225 gram gula pasir kemudian tambahkan setengah sendok teh garam selanjutnya masukkan 700 ml santan kita masukkan dulu sebagian ya kemudian diaduk sampai rata dan tidak bergerindil kita aduk sampai licin kalau adonannya bergerindil boleh disaring dulu ya nah kalau adonannya sudah licin dan tidak bergerindil kita masukkan sisa santan setelah itu tambahkan 200 ml santan pandan kemudian kita aduk sampai rata aku tambahkan sedikit pasta pandan ya agar warna hijaunya tidak pucat tambahkan sedikit warna coklat ya agar warna hijaunya mirip dengan warna asli pandan suci kemudian aduk sampai rata nah sekarang kita masak sebentar sampai bagian bawahnya sedikit mengumpal tujuannya dimasak agar pada saat dikukus nanti tidak ada tepung yang mengedap di dasar cetakan ya atau di dasar loyang nah kalau sudah ada sedikit saja yang mengumpal seperti ini langsung kita angkat ya kita aduk lagi ya nah jika ada adonan yang mengumpal kalau mau disaring dulu silahkan ya tapi ini aku tidak saring lagi karena adonan yang mengumpal hanya sedikit nanti dikukus adonannya akan menyatu selanjutnya siapkan cetakan tin wall ukuran 200 ml kita oles dengan minyak sayur agar tidak lengket setelah itu masukkan adonan kue yet-yet pandan kita isi sampai penuh atau sampai batas garis yang ada di cetakan tin wall kita panaskan dulu panci kukusan sebelumnya ya kukus kue selama 20 menit atau sampai matang dengan api sedang nah sekarang kalau sudah dikukus selama 20 menit dan kuenya sudah matang kita angkat ya nah mudah sekali ya cara buatnya untuk ide jualan ini tinggal kita tutup lalu beri stiker di atasnya kemudian tambahkan kelapa parut terima kasih sudah menonton support terus Linscake channel ya dengan cara subscribe, like, dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng sekarang kita keluarkan kuenya dari cetakan tin wall nah warna hijaunya cakep banget ya dan ini wangi sekali kita potong-potong dulu selanjutnya tambahkan kelapa parut yuk sekarang kita cobain ya balut dengan kelapa parut dulu ya biar enak nih kue yet-yet pandannya bikin ngiler ya kita cobain rasanya enak manisnya pas dan wangi pandan nah tekstur kuenya kenyal-kenyal seperti ini ya ini kuenya enak banget teksturnya sama dengan kue yang pernah aku makan waktu masih kecil dulu wajib coba ya kue ini cara membuatnya mudah sekali sehingga cocok buat ide jualan atau buat ide kue kalau mau ada acara di rumah ya nah selamat mencoba ya semoga bisa bermanfaat hai hai semua selamat datang di Linscake Channel di video kali ini aku mau membuat jajan pasar yang enak manis dan lembut banget cara membuatnya juga mudah sekali kalau di palembang sini namanya serikaya pandan mirip-mirip dengan bingkar telur ya yuk langsung saja kita lihat tutorial cara membuatnya pertama siapkan 4 butir telur kita pecahkan telur satu persatu lalu masukkan ke dalam wadah mangkok setelah itu tambahkan 100 gram gula pasir lalu masukkan 1,4 sendok teh garam dan 1,4 sendok teh vanili bubuk nah sekarang ini kita aduk dengan whisker sampai tercampur rata dan sampai gulanya larut setelah itu kita tambahkan 3 sendok makan tepung beras kemudian ini kita aduk ya sampai tercampur rata selanjutnya selanjutnya tambahkan 350 ml santan kental lalu kita masukkan 100 ml air jus pandan suji sekarang kita aduk ya sampai tercampur rata selanjutnya siapkan saringan kita saring dulu supaya adonannya halus tidak ada tepung yang masih bergerindil nah konsistensi adonannya seperti ini ya sekarang kita siapkan wadah tinwall yang seperti ini ukurannya diameter 7 cm tingginya 3 cm atau bisa juga pakai cucing kecil ya ini tinwallnya tahan panas ya boleh buat dikukus dan tidak perlu dioles dengan minyak sayur sekarang kita masukkan adonan serikaya pandan lalu isi sampai penuh kita panaskan panci kukusan sebelumnya ya lalu masukkan kue serikaya pandan kemudian kita kukus 20 menit dengan api kecil nah setelah dikukus selama 20 menit sekarang kita angkat ya untuk ide jualan ini tinggal kita tutup lalu tempel stiker diatasnya terima kasih sudah menonton ya support terus linscake channel dengan cara subscribe like dan share jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng nah seperti ini ya tampilan dari serikaya pandan yuk sekarang kita kita cobain rasanya enak manisnya pas dan wangi pandan terus teksturnya lembut banget nah selamat mencoba ya semoga bisa bermanfaat hai semua selamat datang di linscake channel di video kali ini aku mau membuat kue ap kue khas betawi cara membuatnya gampang sekali tinggal diaduk-aduk saja rasanya enak pinggiran kuenya garing suka banget kue ini cocok sekali untuk teman ngopih dan ngeteh nah yuk langsung saja kita lihat tutorial cara membuatnya pertama kita siapkan dulu wadah mangkok kemudian masukkan 200 gram tepung beras kemudian tambahkan 125 gram terigu protein sedang lalu masukkan 150 gram gula pasir selanjutnya kita tambahkan juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk selanjutnya masukkan 500 ml santan santannya ini kita masukkan secara bertahap sekarang ini kita aduk dulu sampai tercampur rata kita masukkan kembali santan lalu ini kita aduk sampai tercampur rata dan sampai teksturnya halus nah ini adonannya sudah tercampur rata dan halus sekarang kita masukkan saja semua santan kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata kita aduk sambil dikeplok-keplok ya selanjutnya kita tutup adonan dengan kain serbet lalu istirahatkan adonan selama 1 jam nah setelah adonan didiamkan selama 1 jam ya sekarang kita tambahkan 3 per 4 sendok teh baking powder dan 1 per 4 sendok teh baking soda sekarang kita aduk adonan sampai tercampur rata selanjutnya kita bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata nah yang satu bagian aku kasih pasta pandan lalu kita aduk ya sampai tercampur rata sekarang kita nyalakan dulu api kompor pakai apinya yang paling kecil supaya kuenya tidak cepat gosong selanjutnya panaskan cetakan serabi mini karena ini teflon anti lengket jadi tidak perlu dioles dengan minyak sayur masukkan 1 sendok sayur adonan lalu diputar putar seperti ini untuk membentuk pinggirannya kemudian ini langsung ditutup kita masak sampai matang sekarang kita lihat pinggirannya sudah berwarna golden brown bagian tengahnya juga sudah matang dan kering sekarang kita angkat hasil jadi kue apenya seperti ini ini ya terima terima waktu masih tinggal di Jakarta nah ini karena kangen kue ap jadi aku coba bikin sendiri nih kue api ini pinggirannya crispy dan garing ya terus bagian tengahnya teksturnya lembut yuk kita cobain ya rasanya enak manis legit bagian tengahnya lembut terus yang pinggirannya yaitu crispy selamat mencoba semoga bisa bermanfaat